Intro Panjangannya, uji, kompetensi, mahasiswa program profesi dokter uji, kompetensi, uji, kompetensi, UK, mahasiswa, program profesi dokter Sebagai ujian terakhir untuk mendapatkan izin praktik Ada OSC, lagi CPT Setiap pelulusan dokter itu pasti memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Dan diperlukan standarisasi dari apakah pelayanan yang diberikan itu sudah baik atau belum Supaya lebih tinggal standar gak sih pelulusan-pelulusan kedokteran di Indonesia Penting banget sih, soalnya kalo misalnya gak ada gitu kita gak tau standar Maksudnya kayak Yuh aku gak tau yang ngomongin semuanya guys Penting soalnya kalo gak lulus Kaji dokter Udah lah Oh, menurut aku Yang maksudnya yang paling efektif itu dengan belajar tutorial Tutorial yang langsung kayak case penyakit itu Maksud aku, itu tuh bener-bener kayak berpengaruh banget Terus skill Aku sesuai banget Cuman dari kitanya aja yang harus lebih Udah sih Kalo tapi untuk tahun satu aku rasa waktu tahun satu waktu skill kayaknya kurang Udah Mungkin sedikit kurang di labnya Sarana prasarana itu ya cukup mendukung Cuma memang harus ada yang beberapa yang diperbaiki ataupun ditingkatkan lagi SKD itu standar kompetensi dokter Indonesia SKD itu ya terkait apa saja yang sebenernya harus dikuasai oleh calon dokter Sangat penting karena jadi untuk melayani pasien dokter itu adalah standarnya Jadi bagus melayanannya Sangat penting ya karena itu nanti akan jadi bekal Dan juga akan menjadi ya sebuah pedoman bagi kita ketika sudah bekerja Kita sudah mengabdi kepada masyarakat Sarannya untuk alat dan bahannya mungkin lebih ditingkatkan lagi Jadi gak ada barang-barang yang udah keadaan luarsa gitu Jadi emang yang barang-barangnya udah bagus gitu untuk melatih kita Sarannya sih ya mungkin alat-alatnya diperbaharui gitu Yang lebih bagus terus juga sistemnya diperbaiki lagi Jangan sampai ada tutor yang kosong Gak ada dokter tutornya gitu sih menurut aku Terus lecternya juga jangan sampai suka batal lecture gitu Pembeda itu singkatan dari Ujian kompetensi mahasiswa program pendidikan dokter Dan tujuannya itu supaya semua lulusan dokter dari seluruh institusi pendidikan dokter Dimanapun di seluruh Indonesia itu mempunyai standar yang sama Jadi mau anda sekolah di swasta Mau anda sekolah di negeri Itu semua terstandaritasi Oleh satu jenis ujian Sehingga bisa meningkatkan kualitas lulusan dokter Indonesia Jadi kenapa harus soal ngateri dengan baik itu Karena soal saya berbeda itu berbeda dengan soal-soal latihan UN misalnya Biar kamu misalnya Terus latihan lemah-lemah jadi terampil Tidak Kalau soal-soal lulusan BPD itu adalah betul-betul kemampuan analisis Nah kemampuan analisis yang baik harus didasari oleh dasar teori yang baik Jadi kalau misalnya merasa dengan bersiapan buka BPD itu lewat latihan soal aja Ada seribu soal Beribu soal Tapi anda tidak paham materi yang mendasarinya Itu juga sulit untuk lolos Contohnya sudah ada tenang Kalau emang mana kuncinya seperti itu? Ada Jadi sudah berribu-ribu soal di kerjakan latihan tapi tidak lolos-lolos juga Ternyata memang dari sisi materi ini sulit Jadi sekali lagi Tolong di betul-betul di Tanami bahwa pertiapan buka BPD itu sejak PSSK Oke Untuk pengenalan SKDI pada mahasiswa kedokteran Jadi untuk uji kompetensi mahasiswa program profesi dokter itu harus dimulai atau diawali dari proses pendidikannya Proses pendidikannya itu kita harus melihat, mengevaluasi itu sejak penerimaan mahasiswa Penerimaannya itu mahasiswa dengan kriteria yang sudah ditetapkan dari masing-masing bisnis itu Maka terjadilah proses pembelajaran Kurikulum yang digunakan adalah kurikulum yang sudah terstandar Maka standar kompetensi dokter Indonesia Itu adalah kurikulum yang sudah disepakati Dan proses atau proses pendidikan di kita menggunakan tutorial itu hanya salah satu model pendidikan Pembelajaran itu bisa bermacam-macam Ada juga pembelajaran misalnya hanya dengan menggunakan perkuliahan Ada juga pembelajaran yang menggunakan kasus di masyarakat Ada satu institusi yang model pembelajarannya adalah Satu kelompok mahasiswa diberikan kesempatan untuk mengampu satu keluarga Dan keluarga itu harus dibina sampai kelompok mahasiswa ini lulus Nanti pada saat mahasiswa ini lulus, keluarga ini diajak pada saat disudak Itu salah satu model pembelajaran Jadi kita sebetulnya bisa berinovasi model pembelajaran Namun tentu saja inovasi-inovasi ini harus yang sudah terstandar Artinya kita bisa melihat bahwa hasil dari inovasi ini menghasilkan dokter yang baik Dan bisa lulus ke KMPPD Nah tutorial ini kasus-kasusnya itu sudah kita ambil dari SKD Yang nilainya adalah 4A dan 3B juga bisa masuk Nah sebetulnya yang paling penting adalah Mahasiswa bisa terinspirasi, bisa lebih kritis Dengan kasus-kasus ini mereka mau belajar kasus-kasus yang lain Terima kasih